apalagi kankah Parsya ataupun ada magical damage Chang'e contoh yang lain juga bisa dihilangkan untuk saat ini dari Alter Ego untuk peletron era apa jangan-jangan Chang'e mau dikasih Parsya ternyata Parsya Parsya mereka nggak mungkin main Selena kalau udah-udah-udah diminimalisir banget disini Chang'e mungkin bakal diambil atau atau ini beneran Benedetta EXP lane dan nanti gold lane-nya bakal ada di Chang'e dari Alter Ego Nix Wah bisa jadi juga Pak ya Nah itu opsi pertama eh itu opsi kedua setelah tadi opsi pertamanya berarti satu laginya ini karena Benedetta ini bakal ada di gold lane EXP lane-nya bakal diisi sama salah satu hero atau sisi power Oke berarti untuk tankernya nanti ini bisa dibilang yang bisa memiliki mobilitas yang cukup tinggi juga Pak ya karena ya untuk melakukan fight dengan badan-badanan dah dari Alter Ego nantinya juga pasti akan sangat tipis kali gitu sampai hero Netflix ya Atlas kali ya Atlas ada Yuzhong yang dihilangkan Yuzhong iyalah ini dua mili yang kalau ketemu sama Yuzhong pusing Pak walaupun lapu-lapu kita mau bikin Deadly Blade sekaligus tetap aja digesek-gesek pakai Dragon tail Dragon tail juga tipikal spammer lah ya cepet itu dia cuma berapa detik 4,5 detik kan lah Hai Pixy siapakah yang akan diambil untuk enggak sudah Baxia sih Baxia terlalu mili terlalu slow kena SM pusing Akai terlepas sejauh ini Akai bagus sih woi halil Oh iya terlupakan terlupakan baik forgotten but not forbidden buset dah eh forbidden artinya apa ya ini Pak apa terlarang Oh iya terlupakan tapi tak terlarang iya forbidden forbidden gue jadi kepikiran temen banget ngasih pikiran ke temen sama gue juga tiba-tiba yang muncul gitu kata-kata itu yur yur kari yur 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 Hai lapu-lapu kosong sejauh ini belum ada yang mengambil akan eh lapu-lapu tadi udah diambil oleh Gami ya maaf-maaf sementara itu satu lagi hero yang terakhir akan ada Magical James lagi kenapa gue udah ngeuyup gitu kayak lagi makan sop buah tuh hahaha ekspresif aja ekspresi Baxia karena udah ada make up-an juga ada kali berarti ini Baxia nya Baxia side nggak sih iya kalau dia gini kalau gue lebih setuju Baxia side atau kalau emang dia mau neken dari awal Khalidnya ketemunya sama Esme kan Atlas Pak bener ya teronya piksi Pak iyo i ini dia Atlas berarti di side nya nanti akan ada sang Raja Pasir ini dia Pak Khalid ya dengan skusirnya nanti dia akan terbang seksir Iya sekuter pasir Pak ya Kak tadi kita ngomongin masih lagi siun-siun itu ya bener itu skuter metik Pak sekuter metik ya mahal mahal ini dong yang tradisional Pak tradisional benar bayarnya berarti ini dong tergantung alam Pak saya kira bayarnya mau pakai ini Pak mau tak mau pakai cara lama barter barter gitu kan Oh beras iya Oh beras ya udah kalau tadi di kolom komen kalian penuhi dengan liputan cuaca nih ya terima kasih sebelumnya untuk sekarang boleh kalian langsung prediksi satu sama atau dua nol untuk alter ego ya betul sekali dan langsung di kolom komentar juga ingin aku menyapa Ci Winda Oh iya da Ci Winda yang sedang menonton juga ya ada CVV juga ya Widi 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 Sampai datang teman-teman ya kan ditunggu kehadirannya di sisi tiga Oke dan sekarang Widi Widi ini kita udah kamera white nih ya Bek ya kita melihat dari kejauhan nih bagaimana pemandangan yang ada di line of down ya enak ya kayak gini ya adem gitu kayak lagi di lantai 37 dari atas apart gitu ya Pak yang melihatnya itu di bawah apaannya perang tuh oke lah kalau begitu sementara untuk kami di bagian bawah langsung berhadapan dengan Fumi Eko yang menggunakan kali tapi udah ada satu sosok yang membantu yaitu gadis kecil yang menaiki bulan ditembak aja punggung dari Fumi Eko gadis kecil yang lucu ke mana tapi ini Fumi Eko nya juga nggak terlalu berdamage-damage banget karena dia mengamankan Festival of Blood Yap jadi untuk kill mungkin bakal bisa diamankan dengan cepat ketika dia memang ingin mengamankan Bloodlust X dari first item Oh biasanya rata-rata kalau kita melihat Khalid biasanya kalau misalkan di scene kompetitif itu mereka lebih mementingkan Blood of Despair dengan damage yang optimal apalagi sekarang kita tahu sendiri bonus damage dari Khalid itu meningkat dari 120% dari item sampai dengan 130% walahlah makin besar lagi tapi pertanyaan di dalam hidup gua lebih banyak keuntungan HP ataupun penambahan darah yang dihasilkan oleh dari Killingstri atau Festival of Blood Festival kalau daripada Killingstri saya mendingan pakai high and dry high and dry one V1 gitu kan enam persen tambahan buat dia akan pakai tornado desert baik-baik-baik ya karena dengan high and dry dengan tornado desert ada berapa ada tijah hit ya yang biar karena kan skimitarnya ini Oh iya Bapak tahu kan itu senjata nama skimitar 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 nama senjatanya nama senjatanya yang ada miring yang agak miring itu ke dalamnya itu namanya skimitar buat nebang korma bener wah hahaha enggak gitu dong enggak gitu dong enggak gitu dong sementara di bagian bawah Fumieko tuh mulai di-engage dan bahkan lihat lu Gami langsung lompat dikejar sampai ke ujung dunia oleh Gami First Blood diaman ke cepatnya wih 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 viajar dengan absurd damage yang masih tersisa mala as yang disana untuk mendapatkan satu Momentum penyelamatan daripada Fumie buat uh wau emang tadi sengaja sepertinya dari hal ini hanya untuk ya memberikan space untuk si Ashnya bisa mendapatkan Poin Kill nah Paya Cu mentors B album di depan sana coba untuk ku K adalah B yang luar biasa menaik securenya ternyata tidak poin dan harus tumbang memberikan makan lagi untuk Vipal Pak di arah bottom line Oke satu kosong kosong eh eh dimandiin dong kereset kereset eh yur yur koniku yur 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 untungnya masih berhasil diambil tapi untuk lele pingkan masih pergi lagi dengan mobil tas yang cukup tinggi masih ingin maju dengan adanya Phantom Slash darahnya sisa segitu memancing ke bagian belakang mencoba untuk ngebet tapi ternyata untuk kali ini ada pensi Nancy yang langsung dicolok aja oleh Vivian ini kalau misalkan fansinansi nya main rotasi kayak gini terus dia kalau sama sini bakal sama terus levelnya bakal enggak terlalu apa ya enggak terlalu ada gap atau perbedaan paling DXP sih karena rotasi dari channel ini lebih cepat dengan meteor shower nah sementara itu Vivian di bagian tengah ada 1 2 3 4 banget tapi di bagian atas sana ada sebuah inisien yang dilakukan tapi langsung dibalas dengan falling starmoon yang dikeluarkan oleh Esmeralda mundur lagi 2 hero tersebut yes dan kali ini Vivalda level 7 perbedaannya melihat Ash yang masih level 6 mau tidak mau dia harus lebih bersabar dulu ya kan jangan sampai nanti salah step dan malah menimbulkan kekacauan untuk Alterygonix yang kali ini sudah mulai ada setup dari Vixie juga Vivian coba untuk memberikan efek perfect match swipe kanan tentunya Fumieko yang jemput dahulu tapi masih bisa ada yang dilihat dan masih clear wave dengan cepatnya fansinansi bahkan mencoba untuk menjemput kali ini sama teman dari Alterygonix oke sementara itu udah ada raptor macet tadi diamankan oleh Bruno semakin enak lagi tapi block last untuk Lele Pinkan juga sementara itu udah ada perfect match ngejar ke arah Vivian belum berhasil mengejar karena masih kencang larinya Vivian tapi ternyata aku sekarang Fatalinkan dikeluarkan Queen ofnya mau pergi kemana lagi sedikit lagi MC nya apa yang terjadi sedikit lagi tapi di execute berhasil untuk mendapatkan ke arah Queen ofnya enggak ada yang lihat tenang aja ca itu tadi konsumensinya ke kanan tapi Kalina langsung terjebak Lele Pinkan di area depan sana mencoba untuk bertahan terlebih dahulu mencoba untuk des dan bahkan disetup ulang oleh Alterygonix Vival tentunya tidak akan mampu untuk datang terlebih dahulu karena kali ini setupnya cukup menguntungkan Alterygonix sementara itu Retribution yang on point banget Turtle diamankan oleh S tanpa adanya kontes tapi kali ini lihat Vixie stunnya bakal imun dan dia bakal balik untuk keamananya sendiri Oh sementara Ash masih melakukan farmingan kembali ada pensi Nancy di bagian tengah yang menjaga dan membuat parimeter tapi sini juga mendapatkan little wonderer sesaat lagi yang membuat SBB agar jarak Aduh capek capek ya Allah hari ini ya sampai tawa sampai ketawa bukan sampai ke castnya hahaha Buzetnya boleh mati 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 penghidup Toplan udah menit lima juga kali ini langsung ke modek dihajar lebih dahulu falling star moon nggak konek ke depan sana bumi akan menggunakan mungkin satu buah ultimate yang terpuntur dan langsung segera jinseng strok defensif langsung ditangkap begitu saja ngedap dulu ya kan freestyle dulu boss yang penting mencoba bertahan di area top lane hanya untuk buying time saja tapi killnya bakal diamankan untuk FIFA benar sekali tapi di bagian tengah tercipta sebuah space yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Alter Ego tercipta sebuah space untuk bisa menghabiskan satu auto-tar yang ada di area midland dimandiin pun udah mulai enggak berasa dan juga berian of order dikeluarkan pindah ya tau gak tadi fansinasi cukup pintar dia ngasih satu buah chaos yang darkness darkness untuk menghilangkan absorgenya dari Chang'e jadi dia meteor showernya cuma lurus doang cuma satu doang nggak kayak biasanya kayak gitu kepikiran ya kayak gitu sama player-player ini ya iya satu aja memang udah bisa menghilangkan absorgenya Pak sakit kepala loh tapi emang sebenernya itu yang paling efektif Pak untuk meminimaliskan serangan dari Chang'e kasih dia damage sedikit pasti meteor shower itu bakal beda rasanya Oh bener bakal terasa karena meteor shower itu kalau misalkan dia absurdnya ada itu bisa tiga kali sampai dengan lima kali demesnya kalau push head-home makanya kita beri sekali aja nih abis kali hilang absurdnya hilang amannya yaan hilang masalahnya Wah baik-baik-baik-baik set west kewes-kewes hapa blass meteore masih mampu follow up jokes-jokes bapak-bapak udah beheh jangan dipush mulu beheh capek-capek tadi kan Mikri ketawa ya oke fixie tanker meruya coba untuk menghajar terlebih dahulu ke arah Viviannya coba untuk cosmic vision di depan Viviannya terjebak mencoba untuk mengincar karena S tapi malah dapetin moment kill Regen Sandstrom dan bahkan ada satu buah final blow yang connect ke semua arah fansin Nancy mencoba untuk order brilliance dan tidak akan ada korban tambahan bagi alter ego nix malah bela turun era kehilangan dua membernya Vival dan Vivian wow Vival dan Vivian harus menghilang dari land of dawn lewat sebuah inisiat yang mereka lakukan sementara itu untuk sisi dari alter ego mereka lagi dan lagi mendapatkan sebuah keuntungannya begitu banyak meter shower di bagian belakang disini bener-bener dibadanin dengan beberapa player dari alter ego dan itu gak berasa dan gak nyampe ke arah kor-kor yang dibikin oleh alter ego gitu yes dan kali ini ada langsung ke satu pergerakan lagi Vivian no way flickernya sudah digunakan dan dia juga harus tumbang kerugian bagi seorang tanker yang kayak gini waduh karena dia udah buang dua source gitu sekaligus iya sementara itu dikejar lagi oleh oktopus nah loh yah oktopus gurita kan gurita kan bener gurita gurita yang suka nyelam tuh itu gurita menyenang sih iya juga ya logika saya langsung wah gitu langsung jadi ini langsung kuda laut tau gak lu hahaha jangan monyong begini gue aduh tapi ini sekitar pengetahuan bapak tau gak fakta kalau kuda laut itu yang yang bertelur itu adalah yang pejantannya oh iya bener serius serius coba deh gugling tapi bapak tau gak apa kalau kuda e-sport itu kita hahaha penggerak e-sport Indonesia hahaha aduh gak kuat aduh gak kuat aduh gak kuat aduh gak kuat kawan sampai belakang lah apaan sih ini ini edukasi oh iya edukasi ya maaf kasih jadi buat teman-teman yang pengen berkontribusi di e-sport ayo jadi kuda e-sport oke semangat aduh capek capek ini di bagian tengah juga di arah inner taretnya udah mulai sebuah inisiat dilakukan tapi tadi atlasnya mendapatkan sebuah colokan terstun lah dia gagal untuk melakukan AP rencana dibalik alter ego gak apa permasalahan utamanya adalah ketika udah perbedaan 4 kill kayak gini ini classy match sebenernya ya namun dari segi objektif 1 banding 5 perbedaan network juga beda 6 ribu dan pimpian terpaksa untuk menguanggap karena dia udah gak punya lagi yang namanya flicker bahkan langsung di fataling 1 demi 1 order pick off dan ini bakal jadi lebih buruk kenapa? kenapa? karena beletron era ini sebenernya malah harusnya nge-pick off wah kesian kombo astromeda pak namanya kombo astromeda volik star moon bener astromeda bener-bener semuanya dari luar angkasa pak ya bener-bener dari luar angkasa pak oke lah kalau begitu pak ini sementara itu ada lord yang terbuka dan itu langsung dimanfaatkan oleh ash dan juga rekan-rekannya langsung diamankan tanpa adanya kontes menit ke 10 ini bakal jadi keunggulan bagai alter ego nix ditambah pak pulung networknya makin jauh lagi perbedaannya pak lihatin pak menuju ke angka 8 ribu oke sementara itu di bagian bawah juga udah ada 1 ataupun 2 hero dari alter ego tapi untuk sisi itemnya mengarah langsung ke arah BOD dari Benedetta karena dia juga udah punya birth for armor ada block last axe juga tapi di arah brunonya endless battle bersykor fury raptor macet lengkap sudah ini itemnya oke pak udah jadi pak ini nanti sekali final blow yang kayak coba lupa itu kayak kumur-kumur pake itu pak pake yang air pedas itu kan iya air pedas itu pak bener pak yaudah ash kalau begitu di bagian belakang gak nih udah ada phantom slash yang dikeluarkan sementara di bagian bawah 2 hero juga berhasil menghilangkan 1 wave minion permasalahannya kalau super minionnya jalan dan ke pick up lagi 1 tali lagi aja nih ini bisa jadi rugi banget pak mereka harus bener-bener nahan di dalam karena mereka harusnya tau mereka hero nya kuat iya cuma nanti queen of yang bakal jadi samsak nih kalau misalkan emang hanya mengandalkan Chang'e dari sini cuma baik lagi di saat queen of maju dan ada 1 fatal link udah pak dia gak bisa gak akan punya waktu untuk bisa mengeluarkan stardust dance nya gitu iya susah pak kalau kayak gitu pak kalau misalkan dia loncat dan ternyata ketangkep langsung kena fatal link dia gak pake purify iya flicker oke lah ada tapi mau gak mau kan damage follow up nya dari fans nanti itu kan bakal cepet banget tambah dengan kali ini perbedaan network nya masih di angka 8000 waduh perbedaan network juga nih udah ada sekitar 1 3 item kemungkinan yang bisa dikumpulkan dari angka 8000 tersebut sementara dari alter ego semuanya nahan di dalam bus di dalam rumputan ada atlas yang harus mundur terlebih dahulu maju mundur maju mundur pokoknya sementara itu ada purple buff yang disingkat abis oleh Bruno gak fiksi gerakan itu loh maju 1 mundur 1 maju iya deh kayak pas kibrak apa gitu pak langkah kanan balik kanan balik lagi gitu pak ya dan kita juga bisa menekali ini mencoba untuk setup ulang Belletron era mencoba untuk mereset mood mereka gameplay mereka pelan-pelan tentunya kalau misalkan mereka yang terlalu terburu-buru inget ya disini S belum tumbang sama sekali dan dia juga memiliki apa ya damage yang sangat-sangat tinggi gitu oke terkena juga efek dari bintang-bintang yang dikeluarkan iya Allah itu stikernya nangis-nangis gak berasa ke arah atlasnya waduh ini Bruno juga udah setup posisi salah lewat kena sledding tackle kena gebok bola sak nafas bisa terkapar disitu ini aja kena lelepinkan aja liat ini ya dashnya aja berdamage loh apa sebenarnya iya karena udah ada BOD juga yang tercipta belum lagi wali kebeset itu ya berdarah lah iya pasti sebenarnya fansinasi di bagian bawah juga dengan Fumi Eko udah ada satu orange buff yang akan mereka lumat yang akan mereka habiskan atlas membuat sebuah garis pertahanan untuk bisa memberikan jalan terhadap asnya ini kalau misalkan kayak gini terus jungle tuh bener-bener ditahan yang jalan tuh lele atas-bawah atas-bawah yang lain udah tinggal nunggu di jungle oke dia punya raging sandstorm dia punya execute dua ditambah burst damage dari fansinasi udah udah ini menit segini harusnya udah jadi udah apa aja pak boleh pak dilihat apa boleh pak kita mau ngelih item lagi NOD si ada mau lightning mau lightning trancen udah lightning trancen sih yaudah syring 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 lighting entah itu holy crystal ntar kita lihat aja bagaimana hasilnya karena ini baru satu item 45 magical damage ya pak ya ini kalau misalkan udah ada lightning atau minimal holy crystal aja udah jadi wah kacau sih di pipian boleh-boleh pakai spiral starling iya gak sih boleh-boleh ini human reaction sih barusan baik-baik sebuah akti yang sangat-sangat luar biasa dari pipian untuk kita mengambil purple buffnya tapi ada satu divine glam penetrasi langsung nembus ke arah armor-armor yang dimiliki oleh player belatron era pak Athena shieldnya cuma eh cuma tough boots lagi pipiannya oke otw untuk antinasil tapi karena ini diviannya mengincar karena depan sana terkena kiasa solve langsung rocok begitu saja fatalnya kena dua langsung dihajar final flow langsung karena pipal pipal down bakal ada SC disana dengan tendangan mautnya mencoba untuk mengincar ke arah turret di area top lane langsung on point Queen of udah melakukan falling star moon dan langsung dipaksa untuk mundur mereka bakal reset ke arah lord yup mereka pastinya udah akan langsung mengarah ke lord karena disana udah dibuka juga dengan Khalid tapi tadi luar biasa sekali karena untuk si atlasnya emang bener-bener langsung nusuk ke bagian belakang ngejar kemana arah kari pergi dan disitu dia mendapatkan dua orang ada lapu-lapu dan juga kari yang menjadi korbannya tapi ternyata kari lah yang berhasil disetek order brilliance langsung digunakan gami bahkan tidak bisa memberikan deal damage karena fancy nancy dan lordnya langsung muncul pas banget titik 13 langsung lordnya berjalan ke arah bottom lane bener tadi lordnya naik sepatu roda apa gimana tadi? iya kebetulan di bawah kaki lord itu emang ada rodanya bener sekali naik berapa coin? gak tau sih pak tapi kebetulan emang ada magnetnya juga oke udah menit ke 15 lordnya pasti akan langsung nubruk bukan lord yang bapak tau gak singkatan KRL? apa pak? kaki roda lord udah cukup ya be ya tangan udah ngepel kanan kiri ntar kena rusuk juga bahaya lagi nge-case kan ya oke sakit lanjut lagi disini udah terbagi ini di bagian atas sana Khalid juga di bagian bawah atlasnya memimpin area apa ya penyerangan yang mereka lakukan sementara lord ngangkat kaki nabrak hancur sudah oh no lihat pixie zoning outnya ingat dia 13 detik lagi punya flicker kalau misalkan ini kena fatalingnya bakal jadi ancaman sementara itu udah mulai terbuka lagi top lane super minion bakal terdorong bottom lane juga sama minion udah mulai berjalan pelan-pelan langsung ada set up mungkin bakal ada triple stun oh my god oh my god dapet di killing super juga daripada seorang lele dengan execute-nya lihat disana fascinasi kita karena sini sini tidak bisa berjalan main minion queen of juga sama gak bakal disantaran dengan cukup lama dan lele pinkan dapetkan double kill plus final lower bracket untuk alter ego congratulations alter ego dan untuk beletron era dengan berarti kita ucapkan harus harus pulang pulang wow tapi tadi yang terakhir kombo macam apa itu atlas ke depan fataling diterima final blow iya diterima dengan langsung ada final blow dan juga regging sandstorm jangan lupa pak itu ada BOD nya pak bener pak ada wah hilang satu area tadi pak dan itu emang regging sandstorm nya on point banget sih dari Fumi tiba-tiba dia langsung follow up dengan cepat dia loncat tanpa berpikir panjang dan artinya alter ego nix besok di match yang pertama akan bertemu dengan siren moon wow dan final nya grand final siapapun yang menang antara siren moon dan juga alter ego nix akan bertemu dengan evos links wow ini bener-bener apa yang dikatakan oleh tadi apa ya sebuah pancingan-pancingan ataupun sebuah apa ya ucap-ucap dari pemain alter ego tadi ada fancy Nancy siap-siap aja kalah siap-siap aja kalah ternyata kenyata